Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita mengupdate sistem versi terbaru di hape Xiaomi Redmi A1 ataupun di Redmi A2. Nah caranya seperti ini ya, kalau kita buka setelan, nah untuk cara mengecek pembaharuan sistem, kalau kita cek dari sini, tadi saya cek tidak ada, nah kita bisa mengeceknya di bagian sini ya, di bawah sini sistem, kemudian update sistem, nah sekarang ada update di versi seperti ini ya, nah supaya tidak lupa kita bisa screenshot, nah ukuran update-nya 1,47 GB, lumayan besar ya teman-teman ya, ini sudah saya download datanya, tinggal di install, ataupun tinggal dimulai ulang saja, tadi saya mendownloadnya sekitar 30 menit baru selesai ya teman-teman ya, nah biar lebih iri teman-teman pakai wifi saja ya, kalau bisa cari wifi yang gratisan, jangan kalian download menggunakan hotspot dari teman ya, kasihan paketnya cepat habis, oke sekarang kita tekan mulai ulang sekarang, nah dia baka akan mematikan ya seperti ini, ponselnya akan dinonaktifkan secara otomatis, nah sekarang kita cukup tunggu saja ya teman-teman ya, nah oke disini sudah muncul logo HP Xiaomi-nya ya, nah sekarang kita tunggu lagi ya teman-teman ya, oke setelah beberapa menit, dia muncul seperti ini ya teman-teman ya, nah sekarang langsung muncul ya, oke sekarang kita masuk, nah sekarang kita coba lihat ke notifikasi ya, tadi kayaknya ada notifikasi ya, oke nah sekarang kita buka pengaturan, oke kita tekan sistem, nah kita tekan update sistem, nah disini pop up update sistem sukses ya, oke kita screenshot dulu ya, nah kemudian disini bisa teman-teman lihat ya, nah dia seperti ini ya tampilan sistem anda sudah di update versi Android 13 ya, oke kurang lebih caranya seperti ini ya, semoga teman-teman paham ya, silahkan teman-teman cek kalau ada update, silahkan di update ya, biar lebih aman, oke see you in the video, leo, leo, Terima kasih.